Kita sudah ketemu dengan Pak Jokowi Kalau Ustadz kita ini sampai didatakan bersalah Maka saya minta Densi 88 Serep Pak Jokowi dengan keteguhan pasal 15 Untuk pasal 7 Undang-undang tidak pidana terorisme Kenapa dan dilihat? Karena Ustadz kita dipaksa dikait-kaitkan dengan satu peristiwa Yang peristiwa itu juga bukan peristiwa terorisme Dan kemudian hanya karena terikat Dalam kegiatan-kegiatan simpatnya Ustadz kita ditarik dengan peristiwa-peristiwa terorisme Kalau cara mendakwa itu dengan cara mengait-ngaitan Maka saya perintahkan Walaupun saya bukan komandannya Saya minta kepada Presiden Perintahkan Densi 88 Untuk menangkap Presiden Jokowi Dengan ketentuan pasal 15 Untuk pasal 7 Undang-undang terorisme Saya minta kepada Presiden Perintahkan Densi 88 Untuk menangkap Presiden Jokowi Dengan ketentuan pasal 15 Untuk pasal 7 Undang-undang terorisme Dan selanjutnya Ini yang membuat kita marah Ustadz kita ini berdakwa Kurayan dakwaan jaksa itu Tentang dakwaan yang dipersoalkan Di dalam proses pengadilan Sejak kapan Kalau negara ini negara komunis Silahkan persoalkan dakwa Kita sudah tahu Negara kita adalah negara Yang berdasarkan ketuanan yang maha esat Bukan negara komunis Oke teman-teman semuanya Balik lagi sama saya Vicky Ridho Di video kali ini Saya mau menanggapi Sebuah video dari Ahmad Kosinudin Menurut saya Ahmad Kosinudin ini Seorang pengacara yang Sangat lucu sekali Kalau teman-teman Nonton video yang Barusan saya tunjukkan Sebagai cuplikan Beliau itu Meminta Densi 88 Untuk menangkap Seorang Presiden Jokowi Bayangkan teman-teman Ahmad Kosinudin ini Memerintahkan Densus 88 Untuk menangkap Presiden Jokowi Jadi menurut saya Pengacara ini Pengacara yang koplak Pengacara yang sangat Lucu sekali Jadi menurut saya Ahmad Kosinudin ini Sebenarnya tidak cocok Menjadi seorang pengacara Dia lebih cocok Menjadi seorang Stand up komedi Karena dia itu Membuat orang itu Tertawa Terbahak-bahak Menjadi lucu gitu Dia cocoknya menjadi Stand up komedian Menjadi pelawak Bukan menjadi Seorang lawir Atau Pengacara seperti itu Jadi si Ahmad Kosinudin ini Seperti yang kita ketahui Dia itu Menjadi pengacara Si Sugik Nur Dan juga si Bambang Terima kasih Dalam kasus Ijazah palsu Yang mereka tuduhkan Kepada Presiden Jokowi Si Ahmad Kosinudin ini Meminta Densus 88 Untuk Menangkap Presiden Jokowi Pertanyaannya adalah Ahmad Kosinudin ini Siapa? Ahmad Kosinudin ini Bukan Komandan dari Densus 88 Tapi dengan Pedenya Dia menyinta Supaya Densus 88 Untuk melangkap Presiden Jokowi Itu membuat Saya menjadi Sangat-sangat lucu Dan juga Si Ahmad Kosinudin ini Bukan seorang Anggota polisi Bukan juga Seorang General polisi Tetapi dengan Lucunya Dengan gampangnya Dia memerintahkan Densus 88 Untuk menangkap Presiden Jokowi Seharusnya Ahmad Kosinudin Dan kroni-kroninya Inilah yang harus Ditangkap oleh Bihak kepolisian Karena Mereka ini Membuat gaduh Ditengah-tengah masyarakat Isu yang dibangun oleh Bambang Tri Bahwa ijazah dari Presiden Jokowi Itu palsu Mereka itu Tidak dapat Membuktikan Bahwa ijazah dari Presiden Jokowi Itu palsu Jadi Sebenarnya Yang harus ditangkap Itu Bukan Presiden Jokowi Dan memang Tidak pantas Densus 88 Itu menangkap Presiden Jokowi Kita tahu Densus 88 Itu berkaitan Dengan yang namanya Terorisme Apakah Presiden Jokowi Itu teroris Kan tidak Seperti itu Teman-teman Yang harus ditangkap Itu sebenarnya Ahmad Kosinudin Karena kelompok Mereka inilah Yang selalu Membuat Resah masyarakat Kelompok Mereka inilah Yang selalu Membangun Narasi Yang menyudutkan Seorang Presiden Jokowi Yang mana Presiden Jokowi Adalah panglima Tertinggi Yang harus dihormati Di negara ini Jadi untuk Ahmad Kosinudin Anda itu Bukan General Polisi Anda juga Bukan Siapa-siapa Di negara ini Di mata Masyarakat Yang pro Terhadap Presiden Jokowi Yang memiliki Pikiran waras Kalian ini Cuma Segerombolan Kadron Yang ingin Merusak Negara Republik Indonesia ini Kalian itu Hanya bikin Resah Masyarakat Pertanyaannya Apa yang sudah Kalian buat Untuk Indonesia ini Selain bikin gaduh Kalau Anda Memerintahkan Densus 88 Untuk menangkap Presiden Jokowi Itu Anda siapa Anda itu bukan Siapa-siapa Di negara ini Di mata Masyarakat Yang mempunyai Pikiran jernih Dan ini Hanya sampah Masyarakat Yang seharusnya Dibersihkan Dari Indonesia ini Karena Kalian Inilah Biangkeroknya Gaduh Di Indonesia ini Jadi untuk Bapak-bapak Di kepolisian Seharusnya Ahmad Kozinuddin Egi Sujana Dan kroni-kroni mereka ini Yang harus ditangkap Jangan biarkan Mereka ini Bersileweran Membuat Narasi-narasi Omong kosong mereka Narasi-narasi Yang meresahkan Masyarakat Sebenarnya Mereka ini Yang harus ditangkap Karena mereka ini Tidak pernah punya Kontribusi apa-apa Untuk membangun Negara ini Malah mereka Merusak negara ini Malah mereka ini Membuat gaduh Di tengah-tengah masyarakat Jadi seharusnya Yang harus ditangkap Itu bukan Presiden Jokowi Tetapi yang harus Ditangkap Ahmad Kozinuddin Dan kroni-kroninya Jadi sekali lagi Untuk Ahmad Kozinuddin Menurut saya Anda ini adalah Seorang pengacara Yang sangat-sangat lucu Karena menurut saya Anda ini bukan Seorang general polisi Dan Anda bukan Siapa-siapa Di negara ini Tapi lucu saja Anda itu bisa Memerintahkan Densus 88 Untuk melangkap Presiden Jokowi Oke teman-teman Jadi video ini Singkat saja Buat teman-teman Di luar semua Ya jangan sampai lah Kalian mengikuti Orang-orang seperti mereka ini Seperti Ahmad Kozinuddin Seperti Sugik Nur Seperti Bambang Dri Karena mereka ini Sebenarnya orang-orang Yang Orang-orang yang Tidak punya pekerjaan Sebenarnya Bayangkan saja Si Sugik Nur itu Cuma Patas kelas 5 SD Tapi Mereka itu Si Sugik Nur Bambang Tri itu Sangat getol sekali Dengan percaya diri sekali Mengatakan bahwa Ijazah dari Presiden Jokowi itu Palsu Padahal si Sugik Nur saja SD pun tidak lulus Tetapi dia itu sangat Lucu sekali Meminta supaya Presiden Jokowi itu Menunjukkan Ujasa Aslinya Kemudian Setelah di sidang Si Sugik Nur ini Cuci tangan Dia itu Mengkambing hitamkan Bambang Tri Dia mengatakan bahwa Itu hanya sekedar konten saja Saya mengundang Narasumber untuk Bercerita Supaya Si Bambang Tri ini Menceritakan kebenaran Yang sebenar-benarnya Tetapi Kita melihat di konten Dari Sugik Nur itu Disitu mereka melakukan Yang namanya Sumpah Buh Bahlah Oke teman-teman Jadi Terima kasih Untuk menonton video ini Sekali lagi Saya ingatkan Tidak bosan-bosannya Saya ingatkan Teman-teman Saran saya Jangan sampai Mengikuti orang-orang Lucu seperti mereka Tetaplah Berbuat baik Untuk Bangsa dan negara ini Berbuat sesuatu Yang punya manfaat Jangan seperti mereka ini Yang Berbuat sesuatu Yang sebenarnya Tidak punya manfaat Yang bikin capek Diri mereka sendiri Oke teman-teman Sekian video kali ini Kita jumpa lagi Di video berikutnya Ormat Kalau cara Mendakwa itu Dengan cara Mengait-ngaitan Maka saya Perentakan Walaupun saya Bukan komandannya Saya minta kepada Presiden Perentakan Gansur 88 Untuk menengkap Presiden Jokowi Dengan ketentuan Pasal 15 Juntupan 07 Undang-Undang terorisme Cara Mendakwa itu Dengan cara Mengait-ngaitan Maka saya Perentakan Walaupun saya Bukan komandannya Saya minta Kepada Presiden Perentakan Gansur 88 Untuk menengkap Presiden Jokowi Dengan ketentuan Pasal 15 Juntupan 07 Undang-Undang terorisme Terima kasih telah menonton Terima kasih.